Lu ngapain sih lu kaya begitu? Biarin wey kata dia Biarin kata dia Kakaknya lu Barunya abu-abu yang kaya di itu Halo ketemu lagi dengan Santi dari FPWA Kali ini kita kedatangan tamu namanya Ligi Jenisnya kucing, jantan, mix persia dan pekdol Ini owner mau tanya Kenapa sih Ligi ini suka pura-pura pinjang Kalau sehari aja gak diperhatiin Udah dicek ke beberapa dokter Tapi gak ada masalah di kakinya Terus owner juga mau tau Bagaimana kondisi Ligi bahagia atau tidak Terus maunya Ligi itu apa Oke coba kita ngobrol sama Ligi Terus maunya Kedua yang diperhatiin Pertanyaan Jangan lupa Kedua yang diperhatiin Terima kasih banget Mantap namanya ketawa tadi Ya, tadi kita udah ngobrol dengan Ruby kan Halo, jadi sehat ya, ini ga ada masalah Purah-purah pincang sebagai usaha untuk menari perhatian dari kakak dan orang rumah Karena dia ngerasa belakang ini pada sibuk masing-masing Dia dijoekin, tadi udah dikasih tau bahwa kamu tuh ga perlu kayak begitu Marik perhatiannya seperti itu, ga perlu perhatian karena ada kesibukan kan Mungkin yang lain-lain, jadi ya kamu biasa aja gitu loh Nanti kalo kamu sakit beneran, orang kan jadi ini beneran ga sih sakit apa engga sih? Kayak begitu Ini di rumah ada yang satu lagi warnanya kayak abu-abu gitu ya Nah itu suka lebih kini, oh pantesan Lu ngapain sih lo kayak begitu loh? Biarin weh kata dia, biarin kata dia Kakaknya tuh Banyak buah-abu yang candy itu Kita tuh mau ngomong, ngomongnya buah-abu yang candy itu Iya Bener? Kakaknya? Kakaknya? Betina? Ya gitu saya bilangin, suka di teriakin terus sama dia Jadi dibikin teriak terus sama dia dong Waktu dia pinjang-pinjang, dia tuh yang satu lagi tuh liatinin Ngapain sih lo kayak gitu loh? Terus matanya dia, waduh gitu loh kayak begitu Jadi ya dia tetep beracting, karena kan dengan itu kan dapet perhatian dari kakak kan Tapi bener, kakaknya ngapain begitu emang kinis Iya Berarti saya bawa ke sini dong, dua tuanya saya bawa satu lagi Jadi diperasaan gini Sama satu lagi Mario ya gitu ya Ternyata nih belum ada yang ngomong orangnya buah betul ya Bener, banyak dua buah kakaknya Dia bilang, dia cuma kasih liat itu abu-abu gitu Tapi dia gak kasih tau namanya siapa, cuma itu dia tuh suka cengin aku Tapi aku cueka aja tuh, aku pede aja Kok dengan aku kayak begitu kan semua juga kan pada Sayang, kenapa kamu? Ada apa? Seperti itu Soal ini gak pengen sendiri Pengennya tuh ada orang Gak bisa dia sendiri Gak bisa sendiri Kalau sama saya tuh, saya makan aja harus dibeginiin Makanya jangan sampai makan Saya bilang, kakak saya harus pake bepek Betul, bepek Gimana masih di bawah gitu Maunya mempel Dia maunya tuh sesibuk apapun Jangan dicuekin Ajakin main katanya, kata dia Ini anak bontot sih Dia bilang, aku kan anak bontot di rumah Boleh dong kayak begini macam aja Dia bilang begitu Tapi bukan berarti kamu bertingkah lakunya masih ke anak kecil Kamu udah mulai gede loh ini loh Ya tapi tetepkan ya Aku harus dong Sepertinya disayangin Iya semua sayang kok Aku gak usah khawatir seperti itu Ini Jadi Apa ya Jadi kayak anak kecil Yang maunya tuh Semua orang tuh sayang sama dia Perhatian sama dia Yang lain-lain Gak benci Sama yang kakak-kakaknya tuh dia gak benci Gak ada rasa benci Bahagia Bahagia banget Gak ada masalah Ini lebih gini Sangat di rumah Dia ngerasa nyaman Tadi juga dikasih tau Cuman ya Ya itu tadi Maunya tuh Pengupel Hahaha Dia kadang suka berantem juga sama abangnya Suka dikelepak Paling tua Iya Dia bilang Gak baik sih lu Iya Gak baik sih lu Cuman begitu aja Iya Dan dia cuek Dia gak peduli Sebenernya Dia gak pernah mubut Cuman Gara itu tuh Tapi gak mubut Sesibuk apapun Iya Tau diomongin Tau diomongin Iya Ya Gak apa-apa ya Baik-baiknya dirumah ya Gak boleh kayak begitu ya Tadi soalnya waktu dipanggil juga lucu Apasih mau ngapain sih Kita ngobrol ya Kamu kenapa Gak apa-apa Kamu kayak pincang-pincang ya Gak apa Gini ya Pura-pura ya Gak kok beneran Coba Ayo ya cek ya Ijin ya Cek Gak apa-apa kok Iya memang gak Akhirnya dia ngakut Dua kali Dua minggu itu Kita bawa kaki-kaki Makanya dapat rekomendasi Coba ke dokter aja hanti Mas Gitu sama Apa Karena diperiksa gak ada masalah Gak ada masalah Gak, memang gak ada masalah Saya tadi udah kasih tau Si kamu Gak usah kayak gitu Takutnya nanti Kamu beneran sakit Yang lain Boongan lu Acting Yang kayak gitu ya Ya tapi ini dong ya Tapi Iya Nanti saya kasih tau ya Pak Iya kamu ya Kamu ngempel Kamu ngempel terus ya Kamu sendiri Iya Dia sama saya kayak gitu Makanya suami saya pernah lihat Kayak gitu dong Dia di depan saya pincang Muterin saya Pas di belakang Jalan yang normal Iya Kalau sama saya gitu banget deh Setelah kita ngobrol dengan Luigi Ternyata Luigi itu sehat Gak ada masalah Dia pura-pura pinjang Hanya sebagai usaha untuk menarik perhatian owner Dan orang di rumahnya Karena dirasa Luigi itu belakangan hari ini Orang-orang ini pada sibuk masing-masing Termasuk onernya Dan setelah dikonfirmasi Memang ada kesibukan lainnya Yang harus dilakukan Dan tidak bisa ditinggalkan oleh ownernya Tadi sudah dikasih tau juga Kak owner Bahwa Owner tuh sayang banget sama Luigi Gak perhatian karena ada kesibukan Yang gak bisa ditinggal Kalau soal bahagia Luigi bahagia banget Luigi Semua kebutuhannya tercukupi Dan rasa nyaman Tinggal bersama keluarga Ya Luigi juga Raya pasti tau Bahwa Ada kucing abu-habu Dan setelah dikonfirmasi Ternyata itu kakaknya Luigi Yang suka ledekin juga Kenapa sih Kamu tuh pincang-pincang Untuk menaik perhatiannya Dan Luigi itu sepas kesel Jadi Mereka akhirnya jadi Beratem Seperti itu Terus aku ditanya Maunya apa? Mau Luigi itu apa? Dengan mereka seperti itu Dan saat sekarang ini Maunya itu apa? Luigi cuma mau Diperhatikan Disayang terus-menerus Jangan dicuekin Sesibuk apapun Tolong Ajak main Luigi Itu tadi yang saya dapetin dari Luigi Semoga Luigi Enggak bertingkah laku Konyol lagi Seperti itu Ya Oke Jangan lupa Untuk komen Like dan subscribe Channel YouTube ini Ya Bye